Nah halo guys sekarang kita udah balik lagi ke Yangke nih guys ini temen-temen udah taruh link ini jujur gue penasaran sempet ada yang ngepo juga di eh apa ada yang ngasih link bukan link sorry eh link juga sama di tag-in gue guys waktu itu di Instagram yang kayak fly me to the moon nanti gue ketemu guys dia kayaknya apa duet sama ini apa musisi jazz ya Bart Howard kali gue nggak tahu guys ya pokoknya kalian kasih informasinya guys tapi sebelum kita mulai kita intro dulu guys ya temen-temen my day sorry guys ya gue lambat banget tadi gue udah kerjaan sedikit yang butuh waktu sedikit lama jadi gue enggak jarang react banget baru tadi siang gue kalau nggak salah mulai apa sore itu Oke guys nih kita langsung riak aja guys Yangke tuh tulisannya Yangke fly me to the moon di cover jelas Bart Howard Frank Sinatra cover Oke kita langsung riak aja guys Oke kita lihat nih manusia trompet Yangke ceplok oh live ya aduh preamp nya sabi banget tuh gitarnya nge swing guys oh gitarnya gitar apa nih kelihatan headstock oh Bart Howard orang korea juga guys waduh Wow eh kok Yangke kurusan guys disini guys gila dia nadanya tepat semua guys ya Mars oh nice another world asik wah dia penempatannya dikasih-kasih hold my hand dia up-nya guys ya Jay-Z Jay-Z gimana gitu guys asiknya ngobrolnya dia nyanyi ya oh rendah juga asik wah nice nice oh iya by the way ngomongin-ngomongin Yangke guys dia juga punya ngeluarin album sole ya apa Yangone ya guys ya gila ya dia sendiri aja jalan juga ya namanya musisi guys lanjut lagi guys guys lanjut lagi guys guys nice wuduh wuduh oh oh dia oke ini dia oke kirain dia main trompet asik asik suara kita enak banget ya suara-suara hollow gitu wah bodi gede gitu guys eh bukan lu bawa hollow ya eh hollow tuh bener hollow tuh masih beruang tuh guys tuh ada lubang gitu tuh eh ini main nahai head juga ya tuh ampli nya apa coba itu ya head nih head kabinet nih ini dia guys أنا havia oke oke he 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 galera ini gue yakin banget sih guys dia kayaknya menguasai Notasi berbagai not notasi 달 bags Dia sering kalau misalkan... Ini vokalis nih, minta bantuan lagi. Kalau gitaris fingering, ya kan? Drummer sticking. Kalau vokalis apa sih namanya? Nah, ini kayak gini, guys. Dia sering begitu, guys. Jadi nada dia itu tepat terus, guys. Ya, kan? Oke, naik, ya. Naik. Asik. Asik suaranya bergema room gitu, ya. Karena di mobil. Eh, apa di kapal nih? Eh, kapal, guys. Waduh. Oke. Tunggu, gue lagi mikir nih audionya kok gak pecah, ya? Biasanya kalau udah berteriak begitu, biasanya rada ngepik. Nih. Ya, rada pik dikit lah. Eh, berasanya, guys, ya. Oh, nice. Suara gitar yang gak ada. Flat one. Oh, nice. Nice, Yangke. Thank you. Thank you. Gila, guys. Ini orang, ya, guys. Seperti gue bilang, guys. Dia... Buat band atau buat solo, Ya, pasti laku. Gue belum kepoin sih, guys. Yang one. Laku gak sih, guys? Dia ngeluarin album solonya, genre-nya seperti apa. Sama sekali gue belum pernah denger. Tapi yang pasti kalau bicara vokal dia, guys, ya. Balik lagi. Gue bukan vokalis, tapi gue menilai. Ini dia kayaknya sering... Yang kayak gue bilang, guys. Kalau gitari sering fingering sama basis. Drummer string sticking. Nah, vokalis sering begini, guys. Akhirnya dia punya memori. Memori notasi itu yang keinget. Dan dia gampang nyernanya, guys. Di keluarin langsung pas. Ditambah dengan teknik-teknik yang kemarin dibantu sama temen-temen dari My Day. Teknik-teknik dia menguasai semua teknik. Kayaknya yang gue bilang, tuh. Ada throat voice, bla bla bla. Ya, gue gak terlalu paham juga, guys. Kalau vokal. Tapi yang pasti gue enjoy banget. Dia cuma diringin sama gitar doang. Udah rasanya... Sampai aja pesan lagunya, guys. Oke, guys. Thank you for watching. Jangan lupa like, share, and comment di video. Jangan lupa nge-spam lagi, guys. Gue pengen kepo banyak yang kayak gini-gini. Ini favorit band gue di K-pop, Jujutsu, guys. Oke, guys. Thank you for watching. Bye-bye.